Hai semuanya kembali lagi di channel Kobra Indonesia Nah kali ini saya mau bahas apa saja kesalahan yang sering dilakukan teman-teman kicau mania khususnya pada kengkek mania Nah sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya Kembali ke topik kali ini, nah apa saja yang sering dilakukan atau kesalahan yang teman-teman lakukan ketika digantangan Nah yang pertama Burung sering di track di bawah Apa itu di track? Nah di track itu adalah biasanya teman-teman panasin ya lawan satu lawan Burungnya dijajarin dia kalau ngekek Nah itu keseringan kalau teman-teman sering ngecas atau nge track di bawah Burung tersebut akan ngekeknya sering di bawah Dan di atas dia akan pelongak-pelongok dan Energinya terkuras di bawah Nah itu adalah kesalahan yang pertama Buat teman-teman yang sering ngelatih lopetnya setelah gantangan atau sebelum gantangan Nah itu tolong dihindari karena burung tersebut akan terekam dia mau ngekek ya di bawah Kalau di atas itu susah sekali karena sudah terbiasa di bawah diajarin ngekeknya pakai track ya Pakai track Istilahnya itu ya di track atau di cas Ya di track sama lawan atau burung teman-teman sering ngekek Nah biasanya teman-teman kalau sudah pusing di gantangan masih Ngekek susah ngekeknya ya di bawah sudah ngekek di krono sudah ngekek Nah biasanya kesalahan kedua adalah setelah gantangan dia Apa teman-teman biasanya track lagi Nah untuk melihat di gantangan atau tidak Nah itu adalah kesalahan yang kedua Nah berikutnya adalah Kesalahan soal pakan atau EF Nah teman-teman yang sering tahu atau sering sekali melihat teman-teman atau teman-teman sekitar Pakai kangkung ya di channelin di atas Nah itu adalah faktor kesalahan pertama Birahi Nah teman-teman kalau burungnya kurang kerja itu cukup kasih kenarisit sedikit saja kalau misalnya burung tersebut kurang birahi Nah untuk menambah EF kangkung Nah itu faktor yang sangat ekstrim atau riskan Benar burung bisa gacor seketika tapi berikutnya burung tersebut akan gempos Nah gemposnya berefek apa Nah itu birahinya susah diatur Karena burung lopot tersebut suka sekali sama kangkung Nah kalau burung kita kasih kangkung pasti dia akan suka sekali Nah nanti hasilnya dia akan ketergantungan Makanya kita harus takar pola makannya dan takaran EF nya Nah itu yang berikutnya Yang pertama sudah ya Yang kedua sudah Nah yang terakhir Cara kita Mengatur birahi atau Teman-teman istilahnya kita Bisa ukur dari Bagaimana rawatan kita Kalau di kandangan biasanya kalau dia sudah ngegek-ngegek Itu jangan di aplak Atau jangan dibuka kerondongnya Cukup kita buka sedikit Kita pastikan pakannya, minumnya Dan kebersihan kandang juga terpenuhi Nah itu Kalau burungnya sudah pocor di kandangan ya Atau di kerondong Nah untuk menjaga dia tidak pocor Teman-teman harus jaga burung tersebut agar tidak ngegek Soalnya burung yang sudah pocor Biasanya posisinya sudah Puncak performa Atau dia sudah ke puncak emosi dan puncak birahi Nah Begitu teman-teman Nah sedikit Dari Saya informasi Nah ini adalah kesalahan-kesalahan Yang sering teman-teman Atau Para pemain pemula Biasanya sering Salah mengertikan Dan semoga Teman-teman waspada dengan Burung-burung Teman-teman Jaga birahi Jaga emosinya Dan Selalu berdoa Jangan lupa Berdoanya Agar burung kita yang ngegek sendiri Burung teman-teman yang lain Tidak ngeke ya Ya sekian dari saya Semoga bermanfaat Salam gak cor Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Terima kasih.